Keputusannya Jadi setelah sang anak main di taman bermain indoor di Singapura Dilahir dari Asia One, Senin 21 April 2019 Sang ibu membagikan kejadian mengerikan ini ke laman Facebook Akun Merlin Talk pada Sabtu 20 April 2019 Pada postingannya itu ia menjelaskan ketika Talk mengajak kedua putrinya bermain ke taman bermain indoor Keputusannya Betapa terkejutnya ia ketika memeriksa telinga putrinya Dimana menemukan ada manik-manik pasti kecil yang bersarang di telinga putrinya Hal sama terjadi pada putrinya yang lebih kecil Bahkan Talk menemukan tiga manik-manik menempel di dalam telinganya Panik melihat hal ini, Talk langsung membawa kedua putrinya ke bagian kecelakaan dan gawat darurat Sayangnya para dokter disana tak mampu mengeluarkan manik-manik plastik tersebut dari telinga kedua buah hatinya Mereka pun menjadwalkan janji dengan spesialis telinga hidung dan penggorokan atau THT pada keesokan harinya Talk mengatakan pada Lin Heiwenbo dalam sebuah wawancara Bahkan diperlukan tiga orang untuk menangani putri sulungnya Sementara sang spesialis mengekstrak manik itu Putrinya sangat ketakutan, menangis dan menjerit selama proses tersebut Sedangkan putrinya yang lebih muda mengalami kondisi yang lebih serius Tim medis harus benar-benar berhati-hati Karena manik-manik pasti tersebut bersarang di dekat gendang telinya Talk mengatakan memakan waktu 20 menit untuk mengeluarkan benda asing dari telinga putri putrinya Karena tim medis harus ekstra hati-hati supaya tidak merusak gendang telinga putrinya Apalagi bisa membahayakan kemampuan pendengaran kedua gadis kecil itu Sang spesialis juga mengatakan kepada Talk bahwa kasus rupa ini telah ia tangani baru-baru ini Talk yang khawatir akhirnya membagikan ceritanya itu ke laman Facebook Untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua lainnya Minggu berikutnya, Talk datang kembali ke taman bermain indoor tersebut Untuk memberitahu mereka tentang bahaya keselamatan Namun, Talk dibuat begitu terkejut dengan respon mereka Dia mengklaim dalam posting Facebook bahwa staff mengatakan kepadanya Bahwa gadis-gadis itu pasti bermain dan meletakkan manik-manik ke telinga mereka Tidak hanya itu, pihak staffnya pun menyeru Talk untuk membawa gadis itu ke dokter Dan kembali dengan membawa tagian medis yang akan dibayar oleh mereka Padahal Talk tidak mengharapkan untuk dibayar biaya pengobatannya Melainkan menyoroti tentang keselamatan pada taman bermain indoor tersebut Talk mengaku sudah mengawasi anak-anaknya dengan baik Namun, jurubicara pihak taman bermain indoor tersebut mengatakan Post-staffnya sudah mengatakan kepada orang tua Untuk tidak membiarkan anak-anak mereka memasukkan manik-manik ke dalam mulut, hidung, dan telinga Dia menjelaskan bahwa manik-manik plastik atau biji kasia biasanya digunakan untuk membangun lubang pasir di titaman bermain dalam ruangan Karena tidak mengumpulkan debu, lebih mudah dibersihkan, dan kecil kemungkinannya jatuh ke mata seseorang Sehari setelah posting ngantuk, taman bermain tersebut yang bernama Sunshine Childhood Playlane Menerbitkan pernyataan di Facebook Menerbitkan pernyataan di Facebook, mengingatkan orang tua untuk bertanggung jawab atas anak-anak mereka di pusat itu Pihak taman bermain berusaha menyediakan tempat bermain yang bersih, aman, dan nyaman untuk dinamati semua orang Dan terus menerus merevisi prosedur layanan mereka untuk menyediakan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik Itulah yang dituliskan pihak taman bermain tersebut pada postingannya Hati-hati buat para orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya ketika sedang bermain Namanya anak-anak untuk bisa melakukan hal apa saja yang tak terpikirkan oleh orang dewasa Kejadian seperti ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton